Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel Jeng AC Service Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang sebuah tutorial atau tips ilmu Saya hanya sedikit bercerita dan mau minta maaf kepada komen-komen yang sudah masuk di channel saya ya Yang belum saya balas dan ini karena saya kemarin, ini ada sedikit cerita ya saya ya Ini kemarin sekitar jam 11 ya, jam 11 malam, hampir jam 12 ya Itu saya waktu itu saya upload di Youtube saya yang saya kasih judul ya Saya upload mobil motuba ya, mobil motuba yang sedingin salju ya Ini ya uploadan saya yang terakhir, yang kemarin itu saya upload dengan judul Cara servis mobil jadul supaya lebih dingin Itu kejadian saya upload sekitar jam 11 malam dan selanjutnya sekitar jam 00 atau jam 12 Itu saya ada notifikasi bahwa akun saya sudah dikeluarkan di Konek di HP saya dalam artian ada Sehingga orang yang tidak dikenal telah menghack akun saya Sehingga saya tidak bisa masuk di akun saya sendiri Dan karena itulah saya belum bisa membalas semua komentar-komentar yang ada di Youtube saya Dan insya Allah nanti kalau ada kesempatan, pasti saya buat atau saya balas ya semuanya Dan ini kemarin jam 12 saya telah di-hack yang namanya Ini ya, yang sudah dirubah akun saya Itu siapa namanya? Jadi ceritanya itu pada waktu jam 00, tempatnya jam 00, saya lagi ke belakang Saya buka-buka HP terus itu kebetulan kok ada notifikasi dari Google Kalau Sandi telah dirubah Padahal saya tidak pernah merubah dan itu ada notifikasi dari seseorang Dan itu menggunakan Windows apalah gitu Dan setelah itu saya langsung kasih tau suami ya Saya langsung saya kasih tau loh ini kok dirubah kan gitu ya mas ya Terus saya dan suami langsung mencari bagaimana caranya agar bisa masuk ke Google Tapi ternyata tidak bisa masuk sama sekali Karena untuk nama Google itu sudah di retas, dialihkan itu atas nama orang yang meretas tadi Jadi seperti itu Dan juga nomor HPnya ya Yang kemarin yang sudah diganti Jadi yang diganti itu adalah nama akun Terus nama apa? Nama nomor Sandi 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 sama nomor HP itu juga sudah diganti sama yang retas itu tadi ya Jadi kita sudah tidak bisa benar-benar masuk akun itu sama sekali Dan setelah saya tahu itu Terus saya berusaha untuk melihat YouTube teman-teman Bagaimana cara mengembalikan dari akun yang sudah di retas Tapi saya lihat referensi-referensinya itu sampai jam 4 tadi ya Tapi belum berhasil Dan minta bantuan sama teman-teman juga ya Cara untuk bagaimana mengembalikan akun saya Supaya bisa di tangan saya lagi ya Terus akhirnya saya jam 6 pagi Itu Google lagi ya melihat referensi Akhirnya saya mencoba Masuk ke dalam Google dengan cara Cara mengembalikan akun yang sudah di retas atau di hack orang Dan setelah itu Ternyata ada Tautan kita disuruh untuk memasukkan Langkah-langkah mengisi formulir dari pengaduan itu Dan Alhamdulillah setelah itu bisa kembali lagi akun yang sudah di hack atau di retas Dan untuk teman-teman itu harus hati-hati Untuk memverifikasi akun dua langkah Agar akun YouTube kita tidak bisa di retas orang lain Ya benar ya Yang untuk biar teman-teman kreator di YouTube atau di kreator yang lain Tolong digunakan pengaman yang kedua ya Bisa disetting di kreator YouTube Atau di YouTube kreator ada Settingan pengamanan kedua itu Tips untuk supaya akun kita lebih aman Satu Dan yang kedua Nomor HP jangan sampai kita kasihkan ke orang lain ya Yang untuk di email itu ya Maksudnya begini Jadi untuk nomor pribadi Dan untuk nomor kerja itu harus dibedakan Itu agar akun kita lebih aman ya Itu saya dapat informasi ya Begitu ceritanya Dan Itu tadi Untuk cara mengamankan YouTube kita atau channel kita Supaya tidak Tidak mudah untuk di hack Orang yang berniat jahat ya Dan yang Tadi untuk bagaimana cara Mengembalikan kalau channel kita sudah di hack Bisa kita Bisa kita cari bantuan di Google ya Tadi ya Kita langsung saja ketika Google Cara mengembalikan akun YouTube yang sudah dire Apa sudah di Diretas Diretas orang Nanti ada tautan-tautan tinggal kita Mengikuti tautan itu seperti apa Begitu Dan satu lagi Itu alangkah baiknya Itu untuk nomor ID Assens Itu disimpan baik-baik Ditulis di Disimpan di apalah Bisa di buku Ataupun di apa ya Dan Nomor Apa? User User ya User YouTube ya Jadi Itu bisa dibuat untuk mengembalikan Pengaduan untuk akun yang diretas juga Ya benar Dan Dan tips yang terakhir saya ulangi lagi ya Biar Channel kita bisa aman dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita Yaitu pertama Kita aktifkan pengamanan dua langkah Yang sudah saya jelaskan tadi Bisa kita aktifkan di kreator YouTube ya Dan yang kedua Kita Pisahkan Nomor pribadi Nomor HP ya Nomor HP pribadi sama Nomor kerja Maksudnya nomor HP pribadi itu Nomor HP pribadi yang kita Buat untuk Daftar Akun YouTube Dan yang ketiga Kita Simpan Kita hafalkan URL YouTube Nanti kalau kita Ada hal-hal yang tidak bisa diinginkan Kita bisa mengembalikan lagi dengan cara Nanti biasanya Pihak YouTube Meminta URL Dan yang ketiga Yang keempat ya Yang keempat Kita Kita Tulis ID ID Atsen Kita tulis Kita simpan Nanti suatu saat Kalau hal-hal yang tidak kita inginkan Bisa terjadi nanti Kita masih hafal ID Atsennya Dan semoga Ini sudah cukup ya Ini bisa bermanfaat Alhamdulillah Ini akun sudah kembali lagi Semoga Pengalaman saya ini Bisa kita buat pelajaran semuanya ya Agar bisa Lebih hati-hati tentunya ya Dan semoga Video ini bisa bermanfaat Dan ikuti terus Video-video kami selanjutnya Dan jangan lupa Untuk like Comment Share Dan subscribe Salam dari kami Jeng AC Service Terima kasih Terima kasih